Halo teman-teman, selamat datang kembali di channel ini dan di video kali ini kita bermain Jojo Blocks Oke teman-teman jadi di video kali ini gue akan nge-showcase kalian seperti yang udah gue janjiin, semua hadiah revert ya, The World Requiem Star Platinum The World Anubis dan karena yang sticky finger sama Ultimate Life Form, gue udah pernah showcase dan udah pernah review juga, jadi mungkin nanti yang sticky finger sama Ultimate Life Form kita singkat aja ya, cuma ngeliatin skillnya aja ya, so kita langsung mulai ya, dari hadiah paling pertama pas kalian, pertama kali revert itu adalah The World Requiem ini dia bentuknya The World Requiem dia skillnya hampir sama sih sama The World biasa ya, cuma biadanya ada tambahan satu skill aja itu teleport, dan dia tuh lebih cepet, attack speednya lebih cepet dan lebih sakit kita coba ke yang di Morioh ya ini dia teman-teman The World Requiem, kalian liat ya attack speednya lumayan cepet sih kalau menurut gue tuh, liat ya ini gue klik-klik terus nih lumayan cepet sih ini mungkin gue rasa attack speednya nih hampir sama-sama The World of Heaven ya sama sih ini sama kayak MIH juga sama kencengnya begini ya tuh jadi ini worth banget sih kalian dapetin The World Requiem dan di season kali ini ini terakhir kali ya kalian bisa ngedapetin The World Requiem ya karena developernya bilang sendiri sih setelah season ini selesai ini gak akan bisa dapetin lagi nih The World Requiem sama dengan Star Platinum Requiem ya itu udah gak bisa dapetin lagi mungkin di season selanjutnya Star Platinum Requiem? mungkin ya gak tau juga sih tapi pokoknya ini adalah kesempatan kalian untuk ngedapetin The World Requiem terakhir kali ya jadi usahakan kalian rebirth paling gak sekali lah buat ngedapetin The World Requiem ini sama yang Star Platinum The World karena gue gak tau sih ini bakal bisa dapetin lagi apa enggak oke kita langsung coba ke skill pertama muda-muda ya ya baraj dan damagenya lumayan sakit loh 400an status gue ini 1400 nah kita genapin tuh 1430 ya jadi lumayan lumayan sakit sih dan cooldownnya juga lumayan cepet muda-muda ini high damage ini masuknya ke high damage lalu skill kedua strong kick kayak pukul dia segitu doang sih dan damagenya lumayan sakit parah banget sakitnya tuh 4000 cuy cooldownnya sih yang lumayan cepet menurut gue dari The World Requiem ini ini lebih cepet daripada yang dual biasa ya cooldownnya ya lalu skill ketiga teleport ya teleport ini berguna banget sih kalau kalian mau nyari rebirth arrow ya karena kan beberapa rebirth arrow ada di atas-atas lokasi ada di atas-atas gitu tuh jadi kalian perlu banget The World Requiem ini untuk teleport kayak gitu ya tuh teleport cooldownnya cepet banget teman-teman kalian lihat tuh cuman ya sekitar 2 detik lah lalu skill terakhir time stop kita hitung aja berapa detik ya 1 2 3 4 5 ya sekitar 4 sampai 5 detik lah teman-teman ya time stopnya memang sih lebih lama dibanding kalau sama TWOH ya jelas lah ya TWOH kan kalian mesti bayar 30 juta atau kalian mesti ngelawan Ultimate Geo sedangkan ini kan gak kalian cuma membutuhi rebirth aja sekali ya tapi lumayan cukup lama kok 5 detik itu teman-teman untuk ngelawan boss masih lumayan lumayan enak ya oke itu dia untuk The World Requiem sekarang kita lanjut aja ke Star Platinum The World entah kenapa yang Star Platinum The World ini masuknya ke normal bukan ke Requiem sedangkan yang The World Requiem itu masuknya ke sini tuh tapi yang Star Platinum The World gak masuknya ke sini gue gak tau kenapa ini dia bentuknya teman-teman Star Platinum The World keren ya keren sih dan skillnya tuh sama purchase sama Star Platinum Requiem ya kalau enggak ini sama purchase lah sama skillnya yang pertama tadi The World Requiem mirip banget ya skillnya sama purchase malah ini mah gak ada bedanya sama sekali pukulannya sih sama ya attack speednya sih sama kencangnya sama dan sakitnya kalian lihat ya DMGnya ya ya segitu ya bahkan masih di bawah The World Requiem sih kalau pukulannya biasa tadi The World Requiem kan bisa sampai 1200 lebih kan ini cuma 1000 sampai 1100 doang kita coba yang orah-orahnya ya ya bahkan orah-orahnya juga masih di bawah sama The World Requiem ya lalu kita coba skill kedua Strong Punch tadi kalau The World Requiem sekitar 4000-an kalau ini kita coba berapa ya yep 3000-an berarti Star Platinum The World ini masih di bawah The World Requiem ya temen-temen gue gak tau kenapa ini bisa jadi hadiah Rebirth kedua harusnya Rebirth kedua tuh The World Requiem harusnya seperti itu ya karena lebih kuat The World Requiem sih yaudah kita coba teleportnya cooldownnya berapa lama kurang lebih sama sih cooldownnya sama ya teleport ya kita coba time stopnya berapa lama 1 2 3 4 5 sama sih time stop sama teleportnya tuh sama purchase sama The World Requiem ya temen-temen cuman damage-nya aja sih yang masih di bawah The World Requiem jadi kalau menurut gue worth it apa enggak buat kalian Rebirth kedua untuk mendapatkan SP The World kalau kalian ngincer sampai akhir sih ya emang harus ya tapi kalau kalian cuma mau Rebirth ngincer yang The World Requiem misalnya terus kalian bingung kalian mau Rebirth lagi sekali lagi apa enggak buat mendapatkan Star Platinum The World menurut gue ya jangan sih karena sayang aja sih sayang aja kalian mesti ngulang leveling lagi kecuali kalian pengen mendapatkan Anubis gitu ya nah itu mungkin kalian memang harus tuh kayak gitu tapi kalau kalian gak pengen Anubis gak pengen Steady Finger gak pengen Ultimate Life Form mendingan jangan sih karena damage-nya masih di bawah si The World Requiem ya tampangnya doang sih keren sih dan gue gak tau juga ini limit tetap apa enggak ya gue takutnya sih Star Platinum The World ini limited teman-teman jadi cuma bisa didapetin di seasonin doang jadi ya sayang sih sayang aja gitu yang limited kayak gini tuh malah damage-nya masih di bawah The World Requiem ya oke deh kita lanjut ke hadiah Rebirth ke-3 hadiah Rebirth ke-3 yaitu adalah Anubis ini dia teman-teman hadiah ke-3 ya Anubis pedang gitu doang sih dan Anubis ini sebenarnya termasuk ke stand teman-teman tapi dia bisa digabung dengan stand lain ya misalnya ini sekarang gue pake Star Platinum The World tuh ya tapi gue masih bisa pake Anubis karena Anubis ini masuknya ke slot ke-3 bukan slot ke-2 kalau slot pertama kan combat kalian tuh slot ke-2 itu stand yang biasa nah slot ke-3 itu Anubis teman-teman jadi ini menurut gue worth it sih kalian untuk dapetin Anubis karena ini bukan bukan termasuk stand di game ini ya jadi kayak apa ya ya side weapon lah weapon tambahan oke kita langsung coba aja untuk dari damage-nya ya wow jauh ya lebih sakit dari Star Platinum The World jelas lah ya damage-nya sama kayak The World Requiem sih 1200-an tuh kalian lihat ya dan cepat juga teman-teman dan jaraknya juga lebih jauh ya kalau kalian lihat tadi jaraknya tuh lumayan jauh loh gue bisa mukul dari sini nih kalian lihat ya gue bisa mukul dari sini tuh dan dia bisa bisa gak gerak itu bisa gue bisa AFK-in kayak gini nih kita coba ya dia bisa AFK gak iya teman-teman bisa di AFK kalian lihat ya saking dia jaraknya tuh lumayan jauh gitu segitu jadi kita masih bisa AFK-in dia kayak gini terus pake Anubis enak sih kelebihannya itu sih teman-teman ya dibanding kalian pukul-pukul biasa lalu kita coba ke skill pertama yaitu step ini kayak nusuk ngedash ke depan gitu sih kayak skill apa ya di blocks fruit ada deh kalau gak salah pedang apa gitu gue lupa yang bisa ngedash kayak gini juga kayak gini ya kalian lihat ya damage lumayan sakit teman-teman sampai hilang tuh bahkan tuh hampir mau mati kita coba lagi ya step ya gak keliatan sih damage-nya berapa karena saking cepetnya gitu tuh gak keliatan ya damage-nya berapa tapi ya sakit lah kalau prediksi gue sekitar 4000-5000 lah teman-teman damage-nya lumayan sakit sih not bad not bad cuman sayangnya dia nerbangin musuhnya aja sih lanjut aja ke skill kedua 100 slices ini mirip banget sama skill di block shoot juga teman-teman gue lupa pedang apa kalau gak salah wando deh iya kalau gak salah wando deh yang bisa ditahan gitu ya ini juga sama ya kalian lihat ya wow kalian lihat damage-nya langsung mati cuy sakit parah sih ini skill 100 slices ini lumayan banget loh biasanya kalau gue lawan kira kayak gini kalian lihat teman-teman ya gue biasa pake itu jadi kita coba aja ngelawan kira pake ini ini biasa gue combo pertama gue time stop dulu lalu gue pukul-pukulin sambil gue strong punch lalu gue ora 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 gue pindah anubis lalu gue 1100 chance kayak gitu tuh nah terus biasa yaudah gue end langsung aja pake baraj biasa enak sih anubis ini teman-teman lihat tuh kalian bisa mukulin dia tanpa ngedeket gitu loh sebenernya kalian bisa atur jarak gitu kalian lihat ya kalian gak dipukulin loh ini asik ya worth it sih menurut gue buat ngedapetin anubis ini kalau kalian belum punya ya kalau kalian udah punya ya gak apa-apa juga sih mungkin hadiah selanjutnya kalian suka yaitu sticky finger walaupun sticky finger tuh sebenernya gampang dapetin teman-teman ya jadi kalian sebenernya gak penuh rebirth buat ngedapetin sticky finger sih gue juga gak begitu mengerti kenapa hadiah keempat tuh sticky finger gitu padahal sticky finger bisa dapetin dari arrow dan itu lumayan gampang kok lumayan aja dapet berapa kali tuh di server gue ya 2 kali apa 3 kali gitu dapet sticky fingers oke kita lanjut ke hadiah yang keempat ya yaitu adalah sticky finger oke teman-teman ini dia sticky fingers ya sebenernya gue udah pernah review dan showcase ini sih teman-teman nanti kalian gue kasih deskripsi di bawah deh ya linknya buat kalian ngeliat cuman ini gue akan showcase singkat aja ya mungkin ya misalnya kalian males nonton yang panjangnya kan jadi kalian pengen yang singkat aja yaudah gak apa-apa ya ini dia jadi untuk attack speednya sendiri masih di bawah the world requirement ya kalau udah ada attack speednya masih cepetan the world requirement tapi damagenya sama sih lalu skill pertama ari-ari mirip banget sama muda-muda cuman damagenya masih bom muda-muda lalu yang ke skill kedua zipper punch ini kalian bisa dari jarak jauh ya teman-teman ya kalian lihat ya jarak gue segini itu kalian bisa zipper punch itu kayak ada yang terbang gitu sih tuh dan damage nya lumayan sakit 4 ribuan ya lalu skill yang ketiga teman-teman arm detachment ini kemarin gue pas gue showcase itu kan gue gak tau kan gunanya buat apa kan ternyata arm detachment ini gunanya teman-teman adalah untuk non-aktifkan stand musuh jadi kalau misalnya musuh pake stand nih lalu kalian arm detachment kayak gini dia kan tangannya putus ke bawah tuh lepas tangannya ya dan itu dia gak bisa pake skill standnya sama sekali bahkan gak bisa pukul pake stand ya gunanya itu sih teman-teman tapi dia masih bisa pake ultimate eye form atau misalnya pake anubis ya jadi cuman untuk menghilangkan stand dia doang sementara ya dan itu gak lama-lama banget sih sekitar ya 3 detik lah lumayan sih itu teman-teman 3 detik ya not bad banget ya dan skill yang terakhir skill mobilitas ya zipper glide ini enak banget sih ini mirip banget sama flynya MIH cuman bedanya dia lama-lama turun ke bawah tuh kalian liat ya dia lama-lama turun sampe ke bawah tuh nah padahal tadi gue lompat dulu tuh cepetnya sama sih sama MIH ya cuman sayangnya dia turun ke bawah sih lama-lama gini doang sih cuman ya not bad lah jadi kalian gak kalau misalnya kalian gak punya MIH nah ini alternatif kalian kalau kalian pengen terbang-terbang kayak gini ya pake sticky fingers oke kita lanjut ke hadiah terakhir rebirth yaitu adalah ultimate life form oke temen-temen yang ultimate life form ini sebenernya gue udah pernah showcase juga ya bahkan baru kemarin-kemarin sih gue showcase dan gue review sekalian jadi kali ini gue langsung kasih liat aja ya skill-skillnya kayak gimana kalau kalian mau liat yang lebih jelasnya kalian liat di video pas gue nge-showcase ultimate life form aja ya nanti gue akan kasih linknya di bawah untuk yang sticky fingers sama yang ultimate life form ini oke jadi untuk pukulan biasa seperti ini sih attack speednya lumayan cepet sih temen-temen ya sama sih sama kayak hamon biasa gitu ya attack speed kalau attack speed combat tuh kayaknya semua sama deh temen-temen gak ada bedanya ya lalu skill pertama barach sakit parah karena barach ini sebenernya kalian bisa kombo gini lagi ya jadi kalian pake barach abis itu kalian terus klik-klik lagi itu damage-nya jadi tambah sakit sih temen-temen lalu skill kedua heal begitu doang sih healnya lumayan gede ya temen-temen dari misalnya dari gue sisa 3000 nih bisa hampir 5000 lah jadi ya lumayan gede sih healnya lalu skill ketiga light blade ini yang menurut gue cukup OP temen-temen karena kalian liat cooldownnya ya udah jaraknya jauh cooldownnya cuma liat gue belum kelar ngomong aja udah kelar lagi cooldownnya kan jadi ini cooldownnya parah sih cuman sekitar 1,5 detik gak nyampe 2 detik malah itu lebih cepetan cooldown light blade ini daripada cooldownnya teleport ya temen-temen memang aneh sih tapi ya emang OP sih temen-temen jadi kalo kalian belum punya ya gue rekomen banget sih untuk ngedapetin ultimate level ini ya kalian harus berusaha mati-matian ya sampe ribet 5 kali kayak gini kayak gue mumpung sekarang lagi 3 kali XP juga kan kalian jadi gampang level ini lalu skill yang keempat blast gitu doang sih dan itu panjang ya itu area temen-temen jadi kalo misalnya kalo kalian pukulin kayak gini nih kita kumpulin dulu mereka ya nah tuh kayak gitu ya temen-temen ya dia akan kebagi 2 gitu bagus sih lumayan bagus ya temen-temen blast ini karena dia area nya lumayan gede lalu skill terakhir light beam ini kameh-kameh biasa sih tapi jaraknya parah jauh banget kalian liat ya dari sini nih gue bisa dari sini temen-temen gue bisa nyerang yang ada disana nih kalian liat ya light beam sadis gak mati tuh yang di belakang OP ini temen-temen ultimate life form jadi kalo kalian belum dapetin ya gue rekomen banget sih buat ngedapetin ultimate life form ini dari rebirth ya oke temen-temen jadi itu dia untuk video kali ini ya gue udah ngebahas semua hadiah rebirth gue udah showcase juga ke kalian jadi tinggal kalian pilih deh kalian mau rebirth apa enggak ya kalo menurut gue sih minggu kalian rebirth aja temen-temen sampe dapetin ultimate life form kalo kalian belum punya ya tapi kalo misalnya kalian udah punya ultimate life form udah punya sticky fingers gue saran kalian paling gak dapetin anubis deh anubis kan lumayan banget karena dia termasuknya ke stand sendiri ya bukan bukan nge-stand untuk ngegantiin stand kalian jadi kalian bisa pake 2 stand sekaligus kayak gue nih sticky fingers sama punya anubis seru kan oke deh temen-temen terima kasih sudah menonton video ini jangan lupa like ya jangan lupa subscribe juga karena subscribe itu gratis dan subscribe itu membantu gue untuk terus mengembangkan channel ini jangan lupa juga untuk share ke temen-temen kalian supaya channel kita senangin berkembang oh iya temen-temen gue lupa outro yang baru ini dibuatin sama si Albi ya atau namanya punisher-punisher itu jadi shoutout buat dia ya temen-temen ya sampai jumpa di video selanjutnya bye-bye ciao ciao sub indo by broth3rmax 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 Terima kasih telah menonton!